Innamal mu'minun al-lazina idha dhukirallahu wajilat khulubuhum wa idha tuliyat alayhim ayatuhu zadathum imana wa'ana rabbihim yatawakyanun Sungguh orang-orang yang beriman itu kalau disebutkan nama Allah ada getaran dalam jiwanya dan yang lebih dahsyat kalau dibacakan kepadanya ayat-ayat Allah ada tambahan dalam imannya bertambah keimanannya terbangun kedekatannya dengan Allah subhanahu wa ta'ala meningkat tawakalnya jadi kedekatan itu ada pada sisi tawakkal wa'ana rabbihim yatawakyanun bertambah dekat dengan Rabbnya meningkat nilai tawakalnya kita bayangkan jadi ketika disebutkan Al-Quran disini fokus baik-baik ketika anda baca Al-Quran menghafal Al-Quran kalau bacaan dan hafalan anda benar terbangun kedekatan yang tidak biasa dengan Allah subhanahu wa ta'ala ada sesuatu yang lain terbangun kedekatan yang tidak biasa dengan Allah subhanahu wa ta'ala terbangun kedekatan yang tidak biasa dengan Allah subhanahu wa ta'ala ciri khas orang beriman kalau diberikan kesempatan banyak untuk mendapatkan bekal ke surga ada kebahagiaan melekat pada dirinya kalau anda disampaikan Ramadhan sudah dekat ada perasaan tidak nyaman dalam diri anda itu menunjukkan bahwa anda belum siap untuk ke surga dan berita kurang baiknya ini menunjukkan iman anda cukup lemah dan harus berusaha untuk meningkatkannya tapi berita baiknya diantara sekian orang yang menjadi hamba Allah anda yang diberikan kesempatan untuk mendapatkan Ramadhan di tahun ini kalau tahun kebelakang maaf masih lemah juga sebelumnya lemah juga sekarang diberi kesempatan masih belum serius juga anda butuh berapa Ramadhan lagi untuk Allah berikan kesempatan pada anda untuk mendapati surga yang anda rindukan makanya silahkan cek coba tes teman-teman diantara keluarga anda sampaikan padanya Masya Allah, Alhamdulillah Insya Allah, Ramadhan sebulan lagi akan tiba kalau anda dapat keceriaan dari wajah anggota keluarga berbinar dan menantikan kerinduannya Alhamdulillah yuk kita siap-siap itu tandanya ada ahli surga di rumah anda tapi kalau satu saja mengatakan ya, kok cepat Ahmad ya si Ahmad tanya gak cepat-cepat ini menunjukkan anda punya PR untuk bisa memberikan gambaran kebaikan pada anggota keluarga anda dan untuk menggandengnya ke surga bersama-sama anda paham sampai sini? baik, ini bagian pertama tahan saya berikan pengantar dulu supaya kita paham gambaran pembahasan ya sehingga lebih mudah memberikan gambaran terstruktur sampai ujungnya tapi persoalannya ya apakah setiap yang puasa itu dan mendapati gambaran ibadah di dalamnya akan otomatis memiliki banyak bekal untuk menuju surga ini persoalan utabanya karena ternyata ayatnya belum berhenti sampai disini hai orang-orang telah menyatakan beriman kepada Allah aku wajibkan kau menunaikan puasa dengan puasa bisa menguatkan imanmu mendekatkan dirimu kepada aku mempercepat bekalmu untuk ke surga kama kutiba sebagaimana aku wajibkan pada orang-orang sebelum kalian fokus supaya kalian bertakwa perhatikan la'allakum tattaqwa lihat ujungnya bismillah la'allakum bismillah tattaqwa lihat sini saya tadi katakan ibadah itu tiket surga kalau semua jenis ibadah dikumpulkan tiketnya disatukan satukan, 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 satukan namanya tiket taqwa ini istilah saja ya taqwa begitu dikumpulkan tiket taqwa inilah yang akan menentukan surga anda karena ketika anda ingin memasuki surga anda jenis-jenis surga dalam Al-Quran itu umumnya selalu disandingkan dengan kalimat-kalimat taqwa bisa saya beri contoh ada surga misalnya yang saat anda masuki bentangan keluasannya seluas langit dan bumi Quran surah ketiga Al-Imran bergegaslah anda untuk mengevaluasi diri ayo istighfar ayo koreksi diri jadi lebih baik dan berharaplah bercita-cita masuk surga yang kami siapkan tempatnya untuk seluas langit dan bumi siapa kamu yang dimaksud kami sediakan untuk orang taqwa taqwa lihat begitu dia mau masuk ke surga yang luas seluas langit dan bumi ini taqwanya dicek dulu dikumpulkan tiket-tiketnya dari mana mendapatkan nilai taqwa ini lihat ayat 134nya itu amalannya orang yang gemar infak dalam keadaan lapang ataupun sulit yang sanggup menahan amarah yang memaafkan kesalahan orang lain dan dia banyak berbuat baik dalam kehidupan dan dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala dia mengumpulkan kebaikan infak, tahan amarah banyak berbuat kebaikan amal soleh bukankah saat kuasa ada gerakan untuk infak? bukankah saat kuasa ada diminta menahan diri anda? begitu anda kumpulkan, kumpulkan, kumpulkan jadi jenis amal soleh terhimpun bagian taqwanya Allah sediakan jenis surganya baik transura 51 ayat 15 sampai 23 paling kanan di pertengahan sampai sedikit ke bawah lihat kalimatnya sungguh orang-orang taqwa kami akan sediakan diantara mereka yang masuk ke taman surga yang ini seluas langit dan bumi lebar luasnya yang ini disediakan di taman surga anda tinggal di komplek bukankah diantara yang terindahnya ketika anda tinggal di komplek di depan tamannya? di komplek ada bagian tamannya anda tinggal dekat situ masya Allah pemandangannya indah nyaman, nikmat ada orang yang tinggal di surga di taman surganya mereka mendapatkan kenikmatan langsung dari Allah subhanahu wa ta'ala siapa mereka? innal mutaqin orang taqwa bagaimana mereka mengumpulkan tiket taqwanya untuk mendapatkan surga yang terindah tadi taman surganya? lihat amalannya dari mulai ayat 17 16-17 amalan pertamanya mereka sedikit tidurnya sedikit tidurnya luar biasa kalau sedikit tidur menggunakan kalimat ihja' itu artinya dia ibadah malam sedikit tidur di malam hari dia bisa masuk ke dalam surga yang telah disediakan dengan segala kenikmatannya dan kalau sudah disebutkan redaksi Quran anda jangan pernah rubah anda hilangkan kalimatnya jangan pernah dikurangi karena tidak akan mendapatkan hasilnya dan jangan ditambah karena ketika anda tambah berubah maknanya Allah katakan ini sedikit tidur anda tambahkan sedikit-sedikit tidur akan beda maknanya surga ini tidak akan pernah diraih oleh orang yang sedikit-sedikit tidur tapi sedikit tidur itu yang digambarkan sedikit tidur itu gambaran dari sholat malam bukankah dalam bulan ramadhan anda sedikit tidurnya? kalau ada isya ada sholat lagi malamnya anda zikir lagi bahkan anda bangun sebelum subuh untuk sahur bahkan ada amalan pasca makan ada bukan cuma makan sahur itu ada amalan yang indah teruskan dan di waktu sahar mereka mengerjakan sahur sahurnya bukan sekedar makan tapi ada istighfar yang mereka lantunkan nanti kita tunjukkan dalam rincian amalannya dimaksud saya ketika Allah mengundang kita lewat puasa dan ujungnya ditutup dengan kalimat pakwa ada surga yang terbentang menjadi pilihan anda bisa masuk ke taman surga anda bisa masuk ke surga yang luas luas langit dan bumi ada surganya surga firdaus dengan segala amalan yang mungkin anda wujudkan di situ dan semua peluang itu terkumpul saat ramadhan terkumpul saat ramadhan karena semua amalan-amalan yang disebutkan dimaksimalkan saat di bulan ramadhan persoalannya apakah semua orang yang beramal itu bisa jadi meraih tiket pakwanya? ternyata kita mesti sungguh karena kalimat pakwa di ayat ini diawali dengan kata la'allakum ini persoalannya kata la'allakum berasal dari kata la'allak bleskum kumnya menunjuk kepada kita yang berpuasa dan la'allak kata Imam Sibawaih Ibn Kumbur Sibawaih itu pegawan syekh dalam ilmu nahu kaedah bahasa Arab la'allakum tidak disebutkan dalam Al-Quran dalam hadith ataupun bahkan dalam kaedah bahasa Arab kecuali menunjuk pada dua makna dengan satu penekanan yang sama Al-Taraji Wal-Ishfaq yaitu huruf yang menunjukkan pada harapan yang sangat ingin diraih tapi mustahil bisa diwujudkan kecuali dengan kesungguhan yang dalam saya ulang harapan yang sangat ingin diraih tapi mustahil diwujudkan kecuali dengan kesungguhan yang dalam seakan-akan Allah ingin mengatakan tidak semua orang puasa akan meraih derajat pakwa kecuali orang yang serius sungguh-sungguh saat menjalani puasanya di dalam Al-Quran taqwa itu diklasifikasikan secara umum pada dua bagian ingat fokus baik-baik kata Quran saya wajibkan kalian puasa seperti orang dulu diwajibkan supaya kalian meningkatkan taqwa dengan taqwa itu raih surgamu ini klasifikasinya jelas gambarannya di Quran sekarang persoalannya fokus bagaimana kami meningkatkan taqwa itu ya Allah saat nanti Ramadan hadir di hadapan kami maka Allah sampaikan kepada Rasulnya Muhammad dan diteruskan kepada umatnya sampai kekinian kemudian kita maksimalkan oleh para ulama gambaran-gambaran dari Rasulullah ini dikumpulkan dan diklasifikasikan sehingga terstruktur amalannya untuk bisa kita siapkan nah bagaimana cara menyiapkan semua detilnya maka dikeluarkanlah jenis-jenis nilai taqwa dalam Al-Quran dan Sunnah dibagi kepada beberapa bagian supaya mudah kemudian untuk dirinci dan diamalkan dan detilnya kita maksimalkan saat Ramadan terbagilah kepada dua bagian utama kalau disebutkan taqwa dalam Al-Quran ataupun hadis itu jenisnya umumnya hanya ada dua satu bentuknya bisa berupa perintah Al-Amr jadi kalau disebutkan kalimat taqwa bentuk pertama sifatnya perintah kita lihat Al-Amr kalau saya sebutkan perintah Amr maksudnya perintah untuk mengerjakan yang kedua ada bentuknya larangan kalau dalam ilmu bahasa ini dua-duanya perintah sebetulnya ini perintah mengerjakan ini perintah meninggalkan hanya supaya mempermudah pemahaman kita yang ini disebutkan perintah yang ini larangan sudah sih fokus saya bagi dulu petanya nanti setelah itu baru kita turunkan detil amalannya perintah ini yang ini dibagi dua lagi yang harus dikerjakan lakukan do it itu dibagi dua lagi ada yang disebut oleh para ulama dengan al-bu'ad-rabbani dimensi spiritual orang tua kita menyebutnya habdu minallah hubungan vertikal terkait dengan Allah subhanahu wa ta'ala wujudnya ibadah ritual sisi spiritual hubungan kita dengan Allah wujudnya ibadah ritual jenisnya saya turunkan dulu jenisnya misal solat langsung mengatur kita hubungan dengan Allah subhanahu wa ta'ala misal ada interaksi dengan Al-Quran bukankah saat anda membaca Al-Quran ada kedekatan tersendiri dengan Allah subhanahu wa ta'ala bahkan bagi orang-orang yang kuat imannya jangankan baca baru dengar sudah ada sentuhan dalam jiwanya persis seperti imam bacakan dalam solat anda mendengar imam yang baca kok anda yang terseduh-seduh imam yang baca kok anda yang mengeluarkan air mata itu ada di Quran surah ke-8 al-anfal ayat ke-2 sungguh orang-orang yang beriman itu kalau disebutkan nama Allah ada getaran dalam jiwanya dan yang lebih dahsyat kalau dibacakan kepadanya ayat-ayat Allah ada tambahan dalam imannya bertambah keimanannya terbangun kedekatannya dengan Allah subhanahu wa ta'ala meningkat tawakalnya ciri kedekatan itu ada pada sisi tawakal bertambah dekat dengan Rabnya meningkat nilai tawakalnya kita bayangkan jadi ketika disebutkan Al-Quran disini fokus baik-baik ketika anda baca Al-Quran menghafal Al-Quran kalau bacaan dan hafalan anda benar terbangun kedekatan yang tidak biasa dengan Allah subhanahu wa ta'ala ada sesuatu yang lain nanti kita akan torunkan yang kedua ada yang sifatnya ibadah sosial istilahnya hubungan dengan sekitaran misal disini ada sadaqah nanti kita akan lihat jenisnya kita turunkan misalnya ada zakat disini disini ada infak dan turunan-turunan yang lainnya nanti kita sebutkan ada dengan uang ada dengan tenaga ada dengan ide bahkan tidak ada uang tidak ada tenaga tidak ada ide ada dengan senyuman ada terkumpul semuanya begitu anda kumpulkan kita lihat maksimalnya saat Ramadan apa jenis-jenis semua ini terakhir fokus dulu ini ada yang sifatnya larangan awas saat Ramadan anda bukan cuma diperintahkan tapi juga dilarang hati-hati ada larangan nanti akan berlaku apa larangan-larangan yang dimaksudkan hal-hal yang bisa satu merusak puasa anda dan yang kedua bisa bahkan membatalkan puasa anda dan saya berikan rahasia kepada anda semua saat ini dan hati-hati tolong jaga betul ini diantara kita saja serius serius banyak orang yang fokus menjaga pada yang ini tapi tidak sedikit yang gagal kemudian menahan yang ini dan kebanyakan tidak memahami bahwa yang ini lebih potensial menghancurkan jenis pahala kita terima kasih terima kasih